Halo Sobat semua, selamat datang kembali di channel Dong Hua TV Dimana kabarnya nih Sobat? Pastinya selalu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan menceritakan Dong Hua baru yang berjudul The Flame Inferial Guard Dong Hua ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Gin Ho Ia merupakan anggota Jin Ji Wei yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian misterius Dimana semua kerbannya terbakar menjadi abu Jin Ji Wei sendiri adalah sebuah organisasi polisi rahasia Yang bertugas untuk melindungi kekaisaran dari segala macam ancaman dan bahaya Bersama dengan Yun Pei Hong, seorang pemuda ahli obat-obatan Mereka harus menghadapi banyak kerintangan dalam penyelidikannya Pada saat yang sama, Kin Hu mengungkapkan misteri kelahirannya sendiri Yang telah terkubur selama lebih dari 20 tahun Di tengah-tengah kasus berbahaya demi kasus berbahaya lainnya Ancaman musuh-musuhnya, pengkhianatan rekan-rekannya, dan kecurigaan rekan-rekannya Tidak menghancurkan keinginan Kin Hu untuk mendapatkan keadilan Hingga pada akhirnya, Kin Hu berhasil membuat rekan-rekannya kembali bekerjasama dengannya Untuk mengalahkan konspirasi dalang di balik kasus ini Untuk membawa keadilan bagi nyawa tak berdosa yang hilang Serta membawa perdamaian bagi kerajaan dan dunia Hingga menjaga nama baik Jin Ji Wei atau pengawal api merah kepada rakyat Itulah tadi sinopsi singkat dari dong hua ini Sebelum lanjut menonton Jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya Agar mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua Tak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita kocok Ceritanya Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Erbadaw yang sedang menjaga di atas laut Tak lama kemudian, kedua adiknya pun datang menghampirinya membawakan makanan Hingga tiba-tiba sebuah benda dari bawah laut langsung menghancurkan kapalnya Badau pun tahu kalau benda itu ternyata adalah kapal selam Dimana dari dalam kapal selam itu keluar beberapa penjahat yang memang sedang diburu oleh Badau Para penjahat itu pun tahu kalau Badau merupakan anggota dari Jin Ji Wei Para penjahat itu akhirnya bertarung untuk melawan Badau Dengan keterampilannya berpedang, Badau sangat mudah mengalahkan mereka Lalu ketika ia akan menghabisi penjahat yang terakhir Tiba-tiba saja kapal misterius datang menghampiri mereka Yang mana seekor kupu-kupu kemudian datang menghampiri penjahat itu Dan membuatnya terbakar hingga habis Badau yang melihat kapal itu penuh dengan kupu-kupu hijau Kini hanya bisa pasrah saja Sementara itu di pelabuhan Chitong Seorang pria yang menunggangi kuda sedang berkeliling melihat keadaan pasar Ia bernama Tuan Li yang merupakan ketua dari penjaga api merah Seorang pria yang merupakan kepala pemburu bernama Li Hudong Kemudian menghampirinya Mereka berdua kemudian masuk ke penginapan untuk mencari seseorang Saat di dalam penginapan mereka mendengar orang-orang bercerita Tentang harta karun dari kapal yang terbakar Yang mana menurut orang-orang itu kapal tersebut juga merupakan kapal hantu Li Hudong lalu memberitahu Tuan Li Bahwa hari itu akan ada daftar baru yang dikeluarkan Dan orang yang mereka cari pasti akan muncul Sebaiknya mereka menunggunya Li Hudong lalu menanyakan mengapa Tuan Li mencari orang yang bernama Qin Hu Apakah Qin Hu telah melakukan kejahatan sehingga Tuan Li harus turun tangan Saat akan menjawabnya tiba-tiba beberapa wanita pun mulai memainkan acara di penginapan itu Orang-orang pun terkesima dengan penampilan dari keempat gadis itu Hingga pengunjung di penginapan itu pun kini mulai berulah Yang mana mereka bernama Sao Ting, Sao Huang, dan Sao Sun Sao Ting kemudian memanggil pelayan dan menyuruhnya untuk memanggil keempat gadis itu Namun pelayan itu menjelaskan bahwa keempat gadis tersebut bertugas hanya untuk menari dan menyanyi Dengan jabatan dan statusnya itu Sao Ting terus saja memaksa pelayan tersebut untuk memanggil mereka Pelayan itu kemudian meminta agar Sao Ting menghormati budaya yang ada di penginapannya Sao Ting yang ingin mengajarnya ditahan oleh Sao Huang Para gadis itu kemudian akan mengumumkan daftar peringkat yang mana daftar itu dibuat dalam tiga tahun terakhir Dan merupakan daftar peringkat para tuan muda Saat daftar itu keluar, orang-orang terkejut karena yang berada di peringkat pertama adalah Qin Hu Sao Ting lalu meminta untuk menemui siapa peringkat teratas yang ada di daftar penginapan Tong Hua Gadis itu menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan untuk peringkatnya dan ia pun meminta maaf Namun hal itu ternyata membuat Sao Ting marah sebab mereka sudah menghina seniornya dan papilun pedang Gadis itu lalu menanyakan apa yang sebaiknya mereka lakukan Sao Ting menjawab bahwa orang-orang liar yang ada di daftar itu sebaiknya dikeluarkan Dan mereka berempat harus menemani dia bersenang-senang Mendengar hal itu, gadis bernama Ayah kemudian maju dan menantang Sao Ting untuk bertarung Ayah ternyata dapat menghindari serangan Sao Ting dan membuatnya terpojok Hingga Sao Ting memutuskan untuk menggunakan pedangnya melawan Ayah Seorang pria kemudian datang menghentikan pertarungan mereka Sao Ting yang melihat hiasan pria itu mengetahui kalau ia adalah anggota Jin Ji Wei Pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Qin Hu Qin Hu pun terus saja memprovokasi Sao Ting yang membuatnya semakin marah Hingga saat akan bertarung, seorang pria bernama Hua Hu Ban Yang merupakan petugas di penginapan itu tiba-tiba saja datang menghajar mereka berdua Wan Li kemudian menghampiri mereka dan meminta agar Hua Hu Ban memahapkan Qin Hu Ia bersedia membayar biaya kompensasi yang terjadi Sementara itu, Sao Ting yang tidak terima malah masih ingin bertarung Hingga Hua Hu Ban pun terpaksa harus menghajarnya lagi Lalu tiba-tiba, sesuatu pun terjadi di mana orang-orang Qin mulai terbakar oleh api hijau Para pengunjung berlarian dan menyelamatkan diri masing-masing Hua Hu Bin mengajak keempat gadisnya itu untuk segera pergi Sementara Tuan Li dan yang lainnya berusaha mencari tahu apa yang terjadi Tuan Li lalu menjelaskan kepada Qin Hu bahwa ini adalah tugas barunya Untuk bertanggung jawab, menyelidiki kasus pembunuhan dari perahu hantu Ia juga memberitahu Qin Hu bahwa temannya Ba Dao telah tewas dalam menyelidiki kasus itu Qin Hu akhirnya setuju untuk melakukannya, namun ia memiliki syarat Di sisi lain, seorang wanita dari atas sedang melihat Qin Hu Namun ia pun ditegur oleh temannya agar mereka tetap fokus dalam pekerjaannya Di mana target mereka adalah Tuan Muda Yun Pei Hong Sementara itu seorang pria yang sedang mandi didatangi oleh pelayannya Yang memberitahunya bahwa pria itu mendapatkan perintah dari kerajaan Untuk membantu anggota Jin Ji Wei menangani kasus pembunuhan di kapal hantu Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Dong Hua The Film Imperial World di part pertamanya Nantikan terus cerita dari Dong Hua ini ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya